Capres nomor 02 maksud kami, Prabowo Subianto menerima kunjungan Purnawirawan TNI di kediaman pribadinya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Prabowo menerima langsung kunjungan puluhan Purnawirawan Kopassus TNI di kediaman pribadinya di Kartanegara, Jakarta Selatan tadi siang. Prabowo juga menyelami para anggota Purnawirawan sebelum menjamu mereka di dalam kediaman. Badan pemenangan Prabowo sengaja melibatkan Purnawirawan TNI untuk mengawal jalannya pesta demokrasi. Purnawirawan TNI yang bergabung dalam BPN ditugaskan untuk tetap menciptakan suasana kondusif selama masa penghitungan suara. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di rumah pemenangan Prabowo Sandi terkait pertemuan Prabowo dengan Purnawirawan TNI, sudah ada Gaby Natasha di Kertanegara, Jakarta. Ya Gaby, bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Ya Mirfa dan juga Abraham, hingga saat ini memang kami masih menunggu perihal konferensi persen dan caranya akan digelar pada pukul 5 sore hari ini. Sementara untuk pertemuan dengan para Purnawirawan memang sudah dilakukan pada siang hari tadi. Dan seperti yang dapat dilihat di belakang saya, saat ini para awak media dan juga simpatisan dari pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor 02 masih berkumpul di depan kediaman dari calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto. Karena memang kami masih belum diperolehkan masuk ke dalam sehingga saat ini kami masih menunggu perihal konferensi persen yang nanti akan digelar pada pukul 5 sore hari nanti. Sementara itu beberapa saat yang lalu, berdasarkan empat tahun kami sudah mulai berdatangan pejabat-pejabat dari Badan Pemenangan Nasional serta perwakilan dari koalisi partai politik pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor 02. Dan juga selain itu, juru bicara BPN tadi sempat memberikan keterangan perihal rencana kompres pada pukul 5 sore hari ini serta kondisi kesehatan dari calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno yang kemarin sempat dikabarkan kurang sehat sehingga tidak dapat mengikuti deklarasi kemenangan versi pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor 02 pada Rabu sore hari kemarin. Sementara itu untuk konferensi pers pada pukul 5 sore hari ini kami masih belum bisa memastikan tentang apa yang nantinya akan disampaikan pada konferensi pers nanti. Dan juga kami belum tahu apakah calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno akan turut hadir dalam konferensi pers pada pukul 5 sore hari nanti. Demikian, Abraham dan juga Mirva kembali kepada Anda di studio.